Halo kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar ya? Mudah-mudahan sehat ya? Salam untuk daya dan bunda Nah, untuk pertemuan kali ini Miss Fitri akan bahas matematika di kelas 6 SD Dengan kompetensi dasar 4.6 Mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola Namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Oke, berdoa selesai Nah, sekarang kita lanjut ya Yang tadi sudah Miss sampaikan Miss Fitri akan bahas Salah satunya, yaitu Volume prisma segi 4 Oke Yaitu prisma segi 4 Nah, sekarang kita lanjut ya Nah, bangun prisma segi 4 itu Termasuk ke dalam sebuah bangun ruang Miss ingatkan kembali Bangun ruang itu adalah Bangun matematika Yang mempunyai isi atau volume Bangun ruang sering juga disebut dengan Bangun 3 dimensi Karena memiliki 3 komponen utama Sisi, rusuk, dan titik sudut Nah, itu adalah Pengertian dari bangun ruang Nah, disini Ada beberapa contoh Bangun prisma Yang sudah Miss sampaikan juga sebelumnya Di video sebelumnya Yaitu prisma segi 3 Jadi, ada yang namanya prisma segi 3 Kemudian prisma segi 4 Kemudian prisma segi 5 Dan prisma segi 6 Nama-nama ini tergantung kepada Bentuk alasnya Karena yang samping ini adalah Alasnya berbentuk segi 3 Maka alasnya ini Dan atapnya sama, segi 3 Dinamakan prisma segi 3 Kalau ini bawahnya Alasnya segi 4 Maka namanya prisma segi 4 Kalau yang ini Alasnya berbentuk segi 5 Maka disebut prisma segi 5 Dan yang terakhir Alasnya berbentuk segi 6 Maka disebut prisma segi 6 Oke Nah, sekarang Ini ada beberapa contoh Benda yang berbentuk prisma Nah, kalau tenda ini Sudah tahu ya Ini adalah tenda Yang berbentuk prisma segi 3 Nah, untuk kursi ini Kursi ini adalah Prisma berbentuk segi 4 Nah, disini akan Misbahas sedikit kembali Untuk prisma segi 4 Nah, ini ada sebuah contoh Nah, atap dari prisma ini Yang berwarna biru Berbentuk segi 4 Dan alasnya pun sama Berbentuk segi 4 Yang berwarna abu-abu Nah, kemudian Untuk sisi tegaknya Yaitu persegi panjang Sisi tegaknya ada 4 Kanan, kiri, belakang, depan Ya Kemudian ada prisma segi 3 Nah, yang tadi sudah misah sampaikan Ada sebuah tenda Nah, ini adalah sebuah tenda Yang berbentuk prisma segi 3 Namun, jika tenda ini Misbah berdirikan Nah, dia bentuknya akan Seperti ini Nah, ini akan kita temukan Alas dan atapnya Yang berbentuk sama Jadi, alas tenda ini Itu bukan Yang segi 4 di bawah ya, Kak Tapi, alasnya itu adalah Yang pintu yang depan ini Dan pintu yang belakang Nah, jika kita berdirikan Dia menjadi alas dan atap Jadi, pada intinya Untuk prisma Alas dan atap itu Adalah berbentuk sama Oke Sekarang kita lanjut Nah, volume bangun ruang itu Adalah berat Atau isi yang terdapat Pada bangun ruang tersebut Nah, untuk Mencari rumusnya Volume bangun ruang Secara umumnya adalah Yaitu Luas alas dikali tinggi Nah, alasnya tergantung Apakah segi 3 Trapezium Layang-layang Atau yang lain Maka, luas alas dikali tinggi Prisma Sekarang kita lanjut Nah, ini Misalkan memberikan Sebuah contoh bangun Prisma segi 4 Ya, ini atapnya Yang berwarna ungu Ya, yang berwarna ungu Yaitu EFGH Ini adalah atap prisma Kemudian, ada alasnya Berbentuk Segi 4 juga Yaitu Titik A BCD Kemudian, ada sisi tegaknya Ada 4 ya BCGF BCGF Samping kanan Kemudian DCGH DCGH Bagian belakang Kemudian ADHE ADHE Ini bagian kiri Dan yang terakhir ABFE Bagian depan Itu adalah Sisi tegak Dari prisma segi 4 Nah, tadi sudah Disampaikan untuk Volumenya adalah Luas alas dikali tinggi Alasnya tergantung Nah, sekarang Karena bangun di atas Alasnya berbentuk Trapezium Maka disini Luas trapezium Dikali tinggi Prisma Nah, sekarang kita tulis Luasnya Yaitu Setengah Dikali Atas Ditambah bawah Dikali tinggi alas Dan dikali tinggi prisma Nah, disini Atasnya itu adalah Garis DC Itu adalah atas Kemudian bawah itu Garis AB Ya Oke, sekarang kita lihat Contoh soalnya Kalian perhatikan Gambarnya Nah, disini Alasnya berbentuk Trapezium sama kaki Yang panjang Atasnya Atas dari alasnya Ini adalah 15 Bawah dari alasnya Itu 27 Dan tinggi Dari alasnya Ini adalah 8 Kemudian tinggi Dari prisma Itu sendiri Adalah 16 Ya Sekarang kita tulis Setengah Dikali Atasnya Tadi 15 Kemudian Ditambah bawah Bawahnya 27 Dikali tinggi alas Tinggi alasnya Itu adalah 8 Dikali tinggi prisma Tinggi prismanya Adalah 16 Nah, sekarang Kita sederhanakan lagi Setengah Dikali 15 Ditambah 27 Hasilnya Adalah 42 Dikali 8 Kali 16 Hasilnya 128 CM Pangkat 2 Ini CM Ini juga CM Maka CM Pangkat 2 Kita sederhanakan Sama-sama Dibagi 2 2 Dibagi 2 1 42 Dibagi 2 Yaitu 21 Nah, sekarang Kita sederhanakan lagi 1 Per 1 Dikali 42 Sisa 21 Dikali 128 Nah, 1 Dibagi 1 1 Dikali 21 Dikali 128 Nah, ini hasilnya adalah 2688 cm3 Ingat ya Kalau volume itu adalah CM Pangkat 3 Atau pangkat 3 Karena disini CMnya sudah Pangkat 2 Ini CM Pangkatnya 1 Maka 1 Tambah 2 Itu 3 Maka CM Pangkat 3 Gitu ya Oke Sekarang kita lanjut Nah, disini Miss punya contoh lagi Namun sedikit berbeda Jadi, untuk Alasnya ini Adalah bagian ABFE Yang bagian depan ini Ya, dan untuk Atapnya Itu adalah DHGC Kenapa Miss bilang Seperti ini Tadi yang sudah Miss sampaikan Untuk alas dan atap Sebuah prisma Itu bentuknya Harus sama Jika kalian Mengambil alasnya ABCD Dan atapnya EFGH Ini memiliki Ukuran yang berbeda Nah, ini adalah Bukan alasnya Yang abu-abu Ya Oke Sudah bisa ingatkan Sekali lagi ya Jadi, untuk alas dan atap Bentuknya harus sama Dan ukurannya juga Ya Nah, sekarang Untuk Sisi tegaknya Ada 4 Yaitu EFGH EFGH Yang bagian atas ini Kemudian BCGF BCGF Yang bagian miring ini Kemudian ABCD Ya Bagian abu-abu Yang di bawah Dan ADHE ADHE Bagian samping Ini adalah sisi tegak Ya Nah, untuk volumenya Sama Luas alas dikali tinggi Nah, karena Di sini alasnya Berbentuk trapezium Siku-siku Maka Luas trapezium Siku-siku Dikali tinggi Nah, luas trapezium Siku-siku Apa? Masih sama ya Setengah Dikali atas Tambah bawah Dikali tinggi alas Dikali tinggi prisma Ya Nah, sekarang kita lihat Contoh yang kedua Perhatikan gambarnya Nah, sekarang kita masukkan Ke dalam rumusnya Ya Nah, di sini Untuk atasnya Atasnya itu adalah 8 Karena HG ini sama dengan EF Ya Karena EF di sini tidak terlihat angkanya Makanya kita ambil yang terlihat di sini HG Karena sama Yaitu 8 cm Ini atas Kemudian untuk bawahnya Yaitu 16 Ya Nah, kemudian untuk tinggi alasnya Yaitu EA Yaitu 15 Nah, ini adalah alas prismanya Tadi kita sudah sepakati Untuk alas prismanya itu adalah bagian A B F E Jadi bagian depan ya Oke Misulang Untuk alasnya A B F E Kemudian untuk atasnya itu adalah 8 Di sini 8 Bawahnya 16 Dan tinggi dari alasnya adalah 15 Kemudian tinggi dari prisma itu sendiri adalah 9 Ya Sekarang kita masukkan angkanya setengah Dikali atasnya tadi adalah Boleh 16 tambah 18 juga tidak apa-apa Dikali tinggi dari alasnya yaitu 15 Dikali tinggi dari prisma 9 Dikali 6 setengah Dikali 16 tambah 8 24 Dikali 15 Dikali 9 135 Ya Kita sederhanakan 2 dan 24 Sama-sama bagi 2 2 bagi 2 1 2 4 dibagi 2 12 Ya Kemudian 1 persatu Dikali 24 nya Tadi sisa 12 Dikali 135 1 dibagi 1 Dikali 12 Dikali 135 Hasilnya adalah 1620 CM Pangkat 3 Oke Kakak Mudah-mudahan Apa yang sudah miss sampaikan Kalian dapat mengerti Apabila ada yang kurang jelas Boleh tanyakan langsung kepada abisnya Nah sekarang Kakak tolong kerjakan Latihan berikut Ya Seperti biasa Nanti tolong digirim ke classroom kita Ya Oke kakak Akhir kata miss ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Dadah kakak Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati